Dengan memiliki segala potensi alam dan sumber daya manusia yang berbudaya, Kabupaten Sambas sebetulnya punya banyak kesempatan untuk menjadi daerah berkemajuan. Tak hanya dari segi pariwisata dan budaya, tapi juga dari sisi perdagangan, UKM, kelautan, dan pertanian. Karena sadar akan potensi itulah, maka Pemkap Sambas melalui dinas kooperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangannya pun menggelar pelatihan komunikasi publik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam upaya mencapai kemajuan yang diinginkan. Pelatihan yang dibuka langsung oleh Bupati Sambas, Satono ini, digelar selama 4 hari sejak Senin tanggal 23 Mei hingga Kamis tanggal 26 Mei Pekan kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Satono mengatakan komunikasi adalah unsur dasar yang paling dibutuhkan. Sebab menurut Bupati, barang atau produk yang bagus akan jadi percuma, bahkan tak laku jika masyarakat tak pandai menjualnya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pelatihan komunikasi publik kepada 20 orang peserta ini adalah strategi untuk menata kembali roadmap potensi wisata di Kabupaten Sambas. Banyak sekali potensi-potensi pertanian yang mulut digali maksimal. Apa sebabnya? Salah satunya ini. Mengemas, menjual, ya kan? Ini penting. Barang yang bagus, kalau nggak pandai jajikannya, jajikan jual kan, Bu. Udah laku. Manis jeruknya, tapi nggak pandai dikemas. Manis semangkanya, nggak pandai dikemas. Kita punya potensi sektor perikanan. Panjang pantai lebih 200 km. Pantainya banyak, Bu. Pantai yang alami di Temaju, di Palu, di Jawa ada Bahari, di Pemangkat ada Tanjung Batu, di Selangkau ada Pularia, ada Danau juga Sebedang, ya kan? Itu wisata-wisata alam. Ada juga wisata muda, ya Bu. Ada keraton, ya kan? Macam-macam, ya. Ada makam-makam sejarah, keraja, dan sebagainya. Ini juga bagian daripada potensi yang belum tergali maksimal. Menjual potensi-potensi alam, potensi wisata, potensi perikanan juga luar biasa. Ada ubur-ubur, Bu, sini. Iya. Cep tahun, Bu, ada. Banjir, Bu, sampai dibawa keluar. Kalau di hotel-hotel mewah, bintang lima, wah, mahal ubur-ubur itu. Dengan adanya pelatihan seperti ini di Sambas ini, hari ini kepada 20 pesertanya. Ini sekadar ramai, Bu. Biar fokus, ya. Biar fokus, biar konsentrasi, ya. Bagaimana berikan support, Bu, ilmu komunikasi, ya. Bagaimana nanti bisa menjual produk-produk, program-program yang ada di Kabupan Sambas. Dengan cekan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan komunikasi publik dalam rangka mendukung sentra wisata di Kabupan Sambas. Setelah sini di Belayu. Terima kasih. Selamat datang kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kejadian. Berbagai ilmu dan keterampilan diberikan para pemateri kepada para peserta dalam pelatihan ini. Mulai dari komunikasi, pelayanan, greeting, etika, penampilan, dan bahasa tubuh. Tak luput pula strategi memilih keunggulan merek, penguatan merek atau brand, dan publisitas merek hingga strategi pemasaran melalui platform digital, pemanfaatan, dan pengelolaan media sosial. Tak hanya menyimak materi, para peserta saat mengikuti pelatihan juga diberi kesempatan untuk berdiskusi tanya-jawab mengenai apa yang disampaikan pemateri. Apalagi ya, padi itu kan maksud standar lah gitu ya. Harganya kan standar. Itu yang disebut dengan ekonomi subsistrek. Sistem itu artinya jualan, tapi juga dikonsumsi oleh sendiri gitu loh. Jadi ngikut makan, sehingga kalau ditanya pendapatannya berapa? 500 ribu sebulan, tapi anak bisa nabuk, punya motor, cecilan motor, itu enggak? Nah itu yang disebut ekonomi subsistrek. Saya melihat bahwa di Sambas ini luar biasa potensinya dan sangat lengkap menurut saya. Mulai dari objek wisata laut, sungai, gunung, kemudian dan yang paling luar biasa adalah budaya. Di sini kayak sekali menurut saya dengan culture heritage-nya, terutama adalah keraton, kemudian kota waterfront city-nya yang bisa dikembangkan sangat bagus menurut saya. Kemudian juga wisata kulinernya, kemudian tenun, dan itu adalah sebuah potensi yang sangat tinggi. Dan kalau dikolaborasikan, akan menjadi destinasi wisata yang sangat menarik dan lengkap menurut saya. Nah pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tentu saja yang penting adalah kolaborasi lintas sektoral. Karena pariwisata itu kan sangat lintas sektoral, lintas aktor, dan juga lintas komponen gitu ya. Sehingga keterkaitan pariwisata ini sangat luas, dan kolaborasi, visi, misi, target, pembinaan itu antara masyarakat, sektoral itu perlu betul-betul diintensifkan. Dari ilmu dan keterampilan yang didapat, masyarakat Sambas yang berkesempatan menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan ini pun, diharapkan mampu dan handal dalam berkomunikasi, berinovasi, dan berkreasi. Sehingga tujuan berkemajuan bagi daerah tercapai dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Paling Utara di Kalbar ini. Dari Kabupaten Sambas, Tim Liputan memberi tekan.